Pak Bersambutir pengacara kondang OJK Ligis, Velofefexia, yakin bahwa KPK tidak akan memperberat hukuman ayahnya lantaran menolak diperiksa. Menurutnya, sang ayah memiliki hak untuk tidak mengikuti pemeriksaan sebagai tersangka maupun saksi karena telah ditetapkan sebagai tersangka. Pesinetron Velofefexia mendukung ayahnya untuk tidak bersaksi terkait kasus dugaan suap hakim dan panitra pengadilan Tata Usaha Negara Kota Medan karena telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia yakin KPK tidak akan memperberat hukuman ayahnya lantaran menolak diperiksa. Ia pun mengaku tidak akan ikut campur soal langkah KPK yang akan menjemput paksa ayahnya untuk diperiksa. Enggak sih, Bapak fokus sih untuk menyelesaikan masalah yang ada sekarang. Ada kemungkinan tidak lagi? Enggak kok, KPK juga sudah bilang kan Bapak saya punya hak, Bapak saya kan sudah ditetapkan tersangka, jadi dia punya hak untuk tidak ngomong apa-apa atau menjadi saksi. Terima kasih ya. Sebelumnya, OJK Ligis dua kali menolak diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap hakim dan panitra pengadilan Tata Usaha Negara Kota Medan. Selain karena alasan sakit, sebagai tersangka dirinya mengatakan punya hak ingkar untuk diperiksa. Sebelumnya KPK menetapkan OJK Ligis sebagai tersangka, kasus dugaan penyuapan hakim pengadilan Tata Usaha Negara Kota Medan, Sumatera Utara. Kasus ini bermula atas penangkapan lima orang, yang terdiri dari seorang anak buahnya dan empat orang hakim dan panitra PT UN Medan. Dari Jakarta, Efri Purba dan Narto Wirat mau memberitakan.